Menyambut hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Komunitas Surfing Bengkulu menggelar kompetisi surfing di Tapak Padri Point Surf Bengkulu. Puluhan peselancar yang tampil harus memilih 10 ombak terbaik dalam waktu 15 menit untuk menilai oleh Dewan Juri. Puluhan peselancar lokal Bengkulu aduk keterampilan menaklukkan ombak dalam gelaran bertajuk Sunset Contest Surf di pantai Tapak Padri Point Surf Bengkulu. Kompetisi diikuti peselancar pria dan wanita berbagai usia, termasuk peselancar pemula yang mengikuti kelas ground dengan usia di bawah 15 tahun. Para peselancar diberi waktu 15 menit untuk memilih 10 ombak terbaik, menunjukkan skill dan kemampuan terbaik yang dihadapan Dewan Juri. Peserta menilai ombak pantai Tapak Padri cukup bagus, namun sulit mendapatkan ombak terbaik, hingga sulit mendapatkan nilai maksimal. Kompetisi semacam ini layak untuk digelar secara rutin, agar peselancar lokal Bengkulu dapat mengasah kemampuan mereka, sehingga bisa lahir peselancar lokal berbakat. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda, tahunan atau agenda yang selalu dapat dilakukan, mungkin 3 atau 4 bulan sekali begitu. Dan peserta yang hadir dan mengikuti sekarang memang kita fokuskan untuk lokal. Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai yang panjang dengan beberapa spot yang cocok untuk olahraga surfing. Olahraga surfing atau selancar di Bengkulu terus berkembang dengan kemunculan semula komunitas surfing yang telah mampu berbicara di ajang internasional. Dari kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Enrod Wirawan, ANews, melaporkan.